Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Terenggono meluncurkan dua kapal patroli karya anak bangsa di pangkalan PSDKP Batam Selasa Siang. Hadirnya dua kapal ini diharapkan mampu menjaga perikanan di perairan Republik Indonesia dari para penjara. Dua armada kapal pengawas perikanan bertipe kapal cepat ini diproyeksikan memperkuat pengawasan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia WPP NRI 571 Selat Malaka dan 711 Laut Natuna Utara. Menteri KKP Sakti Wahyu Terenggono mengatakan penambahan armada kapal pengawas perikanan tersebut merupakan kebijakan pemerintah dalam memperkuat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta pemberantasan ilegal fishing. Selain itu penambahan kapal patroli pengawasan yang memadai merupakan strategi penting menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan serta memperantas pencurian ikan di laut Indonesia. Para pengawas Hiu 16 dan Hiu 17 merupakan dua kelas C dengan panjang 30 hingga 40 meter. Kapal ini memiliki kecepatan sampai dengan 29 knot. Saat ini KKP memiliki 30 unit kapal pengawas perikanan yang menjadi garda terdepan dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta pemberantasan ilegal fishing. KP Hiu 16 dan KP Hiu 17 akan difokuskan berpatroli di perairan Kepri, tepatnya di Laut Natuna Utara dan di perairan Selat Malaka. Di wilayah perairan tersebut pencurian ikan oleh pihak asing kerap terjadi. Lautan kita itu sangat luas. Kita hidup di 6 juta lebih km untuk segi laut. Dan kita punya perbatasan khususnya di Natuna. Itu menjadi sangat rawan karena di situ ada perbatasan dengan pihak-pihak wilayah asing. Seperti kayak misalnya Malaysia, Temudia, Vietnam, China, dan sebagainya. Sangat rawan ya. Para awak media juga tahu kondisi di situ, tapi kita dari sisi pencurian perikanan karena itu menjadi wilayah tanggung jawab kita adalah soal pilotang kelautan mata untuk selalu tidak jangka di wilayah kita. Maka itu menjadi konser kita. Pak Direktur Jendal PSKP, saya katakan sama Pak Ibu barusan memberikan masukan saya yang satu di wilayah sini untuk membantu menjaga wilayah mati-matinya. Yang lebih cepat dari sini, satu lagi di daerah Selat Melaka, di Belawang. Di situ juga mengawak karena berbatasan melakukan dengan negara Malaysia, Sinakura, ya. Entri GKP juga menjanjikan akan terus menambah armada pengawasan yang lebih besar dan canggih. Bahkan ada keinginan dari pemerintah membangun kapal pengawas perikanan sekelas kapal frigat secara bertahap. Dari Batam, Kepulauan Riau, Febri Andrian Amoga, Nusantara TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.